Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi. Semoga tidak bosan-bosannya ya. Yang dilihat cuma itu-terus wajahnya enggak ganti-ganti gitu ya. Dan semoga di setiap pertemuan dengan usah setelah semakin menjadikan kita sama-sama belajar, sama-sama untuk menjadi sukses. Tentunya sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kalian sekalian, kalau Ustadz perhatikan, sogem kedua dari IPS, bandingkan dengan sogem pertama, ini nilainya agak turun sepertinya. Untuk rata-rata IPS, 91. Kemudian kalau di sogem 1, oh naik ting, 89. Ternyata naik. Maaf. Naik. Berarti kemarin liatnya terbalik. Turun. Secara nilai naik, rata-ratanya dari 89 menjadi 91. Berarti naik 3. 3 poin. Nah kemudian, kemarin sedikit evaluasi, mereview dulu. Untuk IPS di sogem kemarin, banyak yang mengatakan IPS-nya agak rumit, lebih rumit dibandingkan dengan sogem 1. Nah ada beberapa gambar peta ya. Selalu. Nah untuk sogem, untuk try in besok, nanti gambar petanya mungkin 1 soal saja, nggak usah banyak-banyak. 1 atau 2 soal gitu ya. Kemudian nanti kita tambahkan materi hari ini berkaitan dengan bendera. Untuk nomor 1, ini kemarin tingkat kesalahannya sedikit. Jadi lebih banyak yang menjawab benar. Nomor 1 ini jawabannya apa? Negara yang ditunjuk oleh angka 5, 9, dan 10. Kalau nomor 9 dan 10-nya, pasti anak-anak langsung tahu. 9 dan 10-nya kuncinya dulu. Mana? 9 itu wilayah negara mana ini? Brunei. Brunei. Salam. Brunei dari 10. Nomor 10. Malaysia. Jadi cari yang urutannya Brunei dan Malaysia. Hanya ada di opsi mana? A dan B. Maka yang ini sama D itu di-abekan. Kuncinya tinggal di nomor 5. Nomor 5 ini negara mana? Yang ditunjuk oleh nomor 5. Laos. 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 Kok bisa fit 6? Lawang 9, 10-nya ini. Brunei dari Salam dan Malaysia ya. Jadi kalau ada soal peta, anak-anak cari yang tahu dulu. Jadi tahu dulu. Kemudian yang misalkan nomor 9 dan 10-nya itu bukan Brunei dari Salam dan Malaysia di-abekan. Begitu ya. Jawabannya nomor 1 adalah A. Banyak yang benar ini ya. Banyak yang benar. Kemudian nomor 2. Ini juga banyak yang benar untuk nomor 2. Tidak berpeci. Kemudian hadapnya ke kanan. Ramudu. Miring-miring. Panat Koman. Panat Koman. Panat Koman, Thailand. Jelas. Narsisko Ramos, wajahnya agak tua. Kalau ada Malik itu berpeci. Kalau S. Raja Ratnam, itu yang Ampitunumnya agak tua sedikit. Untuk mengingat-ingat. Ini banyak yang benar juga. Biar berkacamata. Jadi jawabannya B. Ini juga banyak yang benar. Nomor 3. Ini banyak. Beberapa keliru nomor 3. Hampir-hampir. Tiga negara dari lima pendiri. Berarti kan lima pendiri ASEAN mana saja? Lima negaranya. Pendiri ASEAN adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian Filipina, dan Thailand. Berarti cari yang tahu dulu. Cari yang tahu. Paling mudah itu negara kita sendiri, Indonesia. Berarti cari yang nomor 12. Kemudian kemudian kebelas itu Singapura. Cari yang ada sebelas dan dua belasnya. Kemudian yang total belasnya 10. Berarti yang ada 10, 11, 12-nya mana? C. 13 negara mana? 13. Timur Leste. Kan jebakan. Tata aku bingung yang di sini, yang banyak di daratan ini. Maka kalau ini bingung lah, langsung lihat ke yang bawah saja dulu. Gitu ya kalau soal berpeta. Banyak. Ini yang keliru cukup banyak. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini juga ada beberapa yang keliru. Salah satu hal yang dianggap kasar ketika percakapan. Ketika percakapan. C. C. Yang percakapan. C. Yang percakapan dengan jari telunjuk. Misalkan ada orang tanya, alamat rumah Mas Razik di mana? Di situ, di situ. Sambil nunjuk-nunjuk. Itu kan dianggap kasar kalau di sana. Atau memarahin orang. Kamu itu disuruh makan banyak, kalau malah makannya sedikit. Atau kamu disuruh makan sedikit, malah makan banyak. Sambil nunjuk-nunjuk itu berarti kasar kalau di sana ya. Oke. Nomor 4 ini banyak yang terjebak di B. Beberapa ini ya? Padahal kan ini percakapan. Jadi ketika percakap-cakap. Oke nomor 5. 5 ini banyak yang benar. D. 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 Demikian yang benar-benar B. Indonesia ya 6C. Kemudian. Sebenarnya ini kata kuncinya itu ada di ilustrasi sini ya Ada kalimat perbankan dan industri, itu negara mana? Kegiatan ekonominya di bidang perbankan dan industri Halo, apakah suaranya Ustaz terdengar? Agak terputus ini Halo 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 Ustaz sudah masuk Belum 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 Tadi Ustaz yang terlimpar malam Oke Belum Belum Sudah ya Suaranya kalian sudah masuk Eh suaranya Ustaz belum masuk ya Belum Belum Oke siap Nomor 7 Nomor 7 Ini Fokusnya adalah di bidang perbankan dan industri Negara mana? Singapura 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 ditunjukkan nomor berapa? Paling kecil Ingat ya Ingat ya Kalau ada soal kegiatan ekonomi Atau kegiatan Atau keadaan geografi Atau keadaan sosial Pasti Ustaznya mengambil Ada salah satu kunci yang anak-anak mudah pahami Itu ya Tenang aja Kemudian Ini jawabannya adalah D Kalau Brunei itu bukan perbankan Tapi dia di minyak bumi dan gas alam 8 Negara ini bidang pertanian Kehutanan Merupakan Lumpa di Asia Lumpa di Asia Thailand Ini adalah Thailand Thailand Myanmar kan juga penghasil terbesar Iya tapi yang mendapat julukan ini loh Dikenal sebagai lumbung padinya Asia gitu ya Ini Thailand Sembilan Baiki soal Lumayan ini Tapi mudah Lumayan tapi mudah Karena nomor sembilan ini langsung toh Brunei Darussalam Berarti Brunei Darussalam adalah Minyak bumi dan gas alam Minyak bumi dan gas alam Jawabannya A Itu ya Mas Al-Bani jawabannya apa Nomor sembilan Nomor sembilan A C ya A A A C C C Ini negara mana ini Malaysia Malaysia Kalau yang B negara mana Laos Laos Ada negara Myanmar Ada Indonesia Tadi Indonesia juga Kalau yang D Tekstil Oh ini apa Oh ini apa Thailand yang D ya Itu 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 Jadi Untuk nomor sembilan Kemarin beberapa ada yang keliru juga Nomor sepuluh Persamaan Indonesia Kamboja Laos Yang memanfaatkan alam A Penduduk bekerja sebagai petani Yang memanfaatkan alam petani Siapa yang nomor satu sampai sepuluh Salahnya lebih dari tiga Tau aku juga Enggak Enggak Alhamdulillah Katar-katar sembilan satu Ayo Oke Terus Nomor dua belas Nomor sebelas ini juga mudah Cari yang mudah aja Menuliskan kegiatan ekonomi Dari negara nomor dua belas Negara nomor dua belas kan berarti Indonesia Kemudian nomor dua belas Ini juga mudah tapi ada yang keliru loh ya Dua belas Ada yang mudah tapi keliru Yang A ini Mantri luar negeri negara mana Indonesia Indonesia Namanya Ada Malik Ada Malik Ada yang menjawab Tun Abdul Rozak Mohon maaf kalau menjawabnya Tun Abdul Rozak kurang tepat ya Kemudian yang B Narsisko Narsisko Ramos Dari Pertanyaan untuk Sagom kemarin Yang mau bertanya dulu Aku benar semua aku enggak sehatus Apa Aku benar semua aku enggak sehatus Siapa Aku Razik Mas Razik Dari nomor satu ambil nomor sepuk Dua belas benar Negara-negaranya benar Menteri luar negerinya Benar Ada Ada Malik Itu Sco C Sajarat 6 Kemudian kalau yang deskripsi Deskripsi yang mana Yang kegiatan ekonomi negara Indonesia Itu pertanian dan pariwisata Terus Coba Ustadz cek ya Mana Pak Kalau saya 40 Barangkali Ustadz yang salah ngoreksi Nanti Ustadz cek yang Merasa benar semua Tapi kok nilainya Tidak 100 Atau yang Ada yang salah Tapi nilai ku kok 100 Gitu ya Jangan diomongin Jangan diomongin Jangan diomongin Nggak dapet 100 Yang ada salahnya 100 Yang semua malah 90 Ips Nah jawaban Mas Razik Belum ada nama negaranya Baru nama Menteri Luar Negerinya Maka kan kurang lengkap Disoalkan Tuliskan nama Menteri Luar Negeri Beserta asal negaranya Gitu ya Jawabannya benar Nama-nama Menteri Luar Negerinya Sudah benar Tapi kurang lengkap Nama negaranya Oke Baik itu untuk Mereview Sogem yang kemarin Semoga untuk Train besok Lebih maksimal Baik untuk materi hari ini Materi terakhir Di Submateri 1 Yaitu tentang Kehidupan politik Negara-negara Anggota ASEAN Berkaitan dengan politik Pasti Berbicara politik Berbicara dengan Pemerintahan Dari negara-negara Di ASEAN Oke Untuk rangkuman materinya Sudah usah tuliskan Di halaman 87 Yaitu tentang Kehidupan politik Masing-masing negara Yang perlu Dikonsentrasikan Anak-anak tidak Usah menghafalkan Halaman 87 Modul Silahkan dibuka dulu Halaman 87 Modul Sudah Sudah Jadi yang perlu Dikonsentrasikan Anak-anak cukup Mengetahui Negara mana Yang kepala Negaranya presiden Dan Negara mana Yang kepala Pemerintahnya Adalah Perdana Menteri Atau yang raja Punya Perdana Menteri Jadi itu ya Jadi untuk tahu itu Tidak Usah dihafalkan Nama Nama Presidennya Nanti tidak akan Keluar di soal Terlalu Merepotkan Kalau soal Tanya Siapakah Nama presiden Filipina Yang sekarang Itu kurang Kurang Apa ya Tidak tahu Kurang menyasar Kalau usah Bahkan usah sendiri Kalau ditanya itu kan Tidak hafal Nama presiden Dunai Nama presiden Dari Myanmar Jadi nanti Model pertanyaannya Dunai raja Raja ya Jadi tidak ada pertanyaan Nama-nama Raja Nama-nama Apa itu namanya Presiden Tapi nanti Model pertanyaannya adalah Bentuk pemerintahannya Apakah kepala negaranya Seorang presiden Atau raja Gitu ya Bisa dipahami Sampai sini Bisa Kemudian yang kedua Yang pernah keluar Di ujian Itu adalah Mata uang Kalau mata uang Tidak begitu sulit Mata uang Dari beberapa negara Itu pernah keluar Di ujian Jadi yang pertama Yang pernah keluar itu Adalah Kepala negaranya Apakah presiden Atau raja Yang kedua Mata uangnya Jadi mata uangnya Pernah menjadi Pertanyaan Di Soal ujian Itu Kalau untuk Ibu kota Insya Allah Insya Allah juga Tidak terlalu sulit Ibu kota negara Ibu kota negaranya Cukup mudah Jadi fokus kita Tiga hal itu Ibu kota Pemimpin Sama mata uang Makanya di rangkuman Modul Itu ustad nuliskannya Juga tiga itu saja Jadi mata uang Ibu kota Sama kepala negara Itu ya Jadi kita fokuskan Kesitu Biar nanti tidak Tidak melebar Kemana-mana Kalau melebar Nanti jadi panjang Jadi tinggi Akhirnya panjang Kali lebar Kali tinggi Baik Kita masuk ke Pertama negara kita Mengenal Pemimpin negara kita Siapakah ini namanya Pak Joko Joko Widodo Putra dari Solo Yang menjadi Presiden Republik Indonesia Seolah anak-anak Kalau ke depan Berniat menjadi Presiden Sangat terbuka ya Indonesia Ini kepala negaranya Presiden Kepala pemerintahnya Juga presiden Jadi dua-duanya Oleh presiden Bedanya kepala negara Dengan kepala pemerintahan Apa? Ada yang tahu? Kepala Kepala pemerintahan Itu yang memerintah Kenapa Joko Widodo Kenapa Menggilan Jokowi? Oh si Ini dulu si Itu pertanyaan kedua Bedanya apa Kepala negara Dengan kepala pemerintahan Kalau ada istilah ini Biar tidak bingung Enggak tahu Ada yang tahu? Pernah membaca Barangkali? Kepala pemerintahan Yang bisa Memerintah Rakyat Bisa memerintah Kepala negara Ya bisa Kalau ustaz cari Maknanya Arti katanya Kepala negara itu Jabatan individu Atau kolektif Jadi jabatan Itu kepala negara Kemudian Perannya sebagai Wakil tertinggi Sebuah negara Jadi wakil tertinggi Sebuah negara Misalnya itu Kalau dalam tubuh Itu kepalanya Itu ya Itu presiden Jadi kalau negara kita Kepala negaranya Adalah presiden Sedangkan Arti dari kepala pemerintahan Itu adalah Pemimpin pemerintah Atau kabinet Pemimpin menteri-menteri Bisa dipahami Pemimpin menteri-menteri Karena negara kita itu Menganut sistem demokrasi Maka kepala negaranya presiden Kepala menterinya juga seorang Presiden Bisa dipahami Jadi kalau ada istilah Kepala negara Dan kepala pemerintahan Itu beda Nanti akan kita Temui di negara lain Kita masuk Negara kita Mata uang Negara kita apa? Bupiah Ibu kota negara Jakarta Jakarta Lanjut negara tetangga kita Malaysia 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 ini kepala negaranya Seorang Raja Tapi Kepala pemerintahnya Dia seorang Perdana Menteri Kok beda? Nah kok beda? Ya Karena Di dunia ini Ada sistem Pemerintahan Beberapa sistem Pemerintahan Yang berbeda Tapi Yang dipakai Di Asia Tenggara Itu ada sistem Pemerintahan presidensial Sama pemerintahan Parlemen Apa itu parlementat? Apa itu presidensial? Presidensial itu Pemerintahan Atau negara Negara yang kepala negaranya Seorang presiden Itu presidensial Sedangkan Kalau negara Yang memiliki kepala negaranya itu Bisa presiden Bisa raja Biasanya ini raja atau sultan Dan memiliki perdana menteri Berarti parlement Berarti yang memerintah di negara itu Itu dua orang Dua orang Yang satu raja Yang satu Perdana menteri Raja itu fungsinya Untuk Kepala negara Sebagai wakil negara Pilihannya Kemudian Kalau kepala pemerintahan Dia yang memimpin Menteri-menteri Maka didekatakan Perdana menteri Seperti itu ya Tapi kalau di Malaysia Yang terkenal Justru perdana menterinya ya Bisa dipahami Bisa Kalau negara kita kan Satu orang memimpin dua Memimpin menteri Juga memimpin rakyat Atau memimpin negara Terus GTP itu apa GTP Yang mana Itu Bawanya populasi Oh ini Pendapatan Perkapitanya GTP negara Pendapatan negaranya Oh Satu Penghasilan negara Istilahnya itu Keu Kalau ini penghasilan Perkapita Perkapita itu Perjiwa Eh kecoak Kecoak Bisa dipahami Lanjut ke Malaysia Kepala negaranya Raja Kepala pemerintahnya Perdana menteri Pokotanya masih di Kuala Lumpur Mata uangnya Ringgit 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 Itu ya Duit Duit Negara selanjutnya Adalah Singapura Singapura ini Dia memiliki Presiden juga Perdana menteri Karena Malaysia Menganut Dua Dua Sistem Yaitu sistem Pemerintahan yang Parlemen ya Jadi presiden Dibantu Perdana menteri Kebu kota negaranya Di Singapura Mata uangnya Dolar Lanjut Filipina Filipina Sama dengan Indonesia Dua-duanya Dipimpin oleh Presiden Baik kepala negara Ataupun kepala Pemerintahnya Sama dengan Indonesia Filipina Kemudian Mata uangnya Peso Peso Pesau 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 Manila Pesau 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 Bukan pisau Ya Kalau di Indonesia Bilang pisau Pesau Dibilang pisau Pisau Ya Lanjut Negara Selanjutnya Selanjutnya adalah Thailand Thailand Ini Hampir sama Dengan Malaysia Dia Kepala negaranya Raja Untuk yang Kepala pemerintahnya Perdana menteri Dua Tanya di Bangkok Kemudian Mata uangnya Bad Bukan Bad mandi Tapi Bad Oke Berubah Berubah Kemudian Lanjutkan Negara tetangga Dulu Yaitu Brunei Darussalam Ini negara Menganutkan Pemerintahan Islam Jadi disana Kepala negaranya Seorang Sultan Kemudian Kepala pemerintahnya Perdana menteri Perdana menteri Juga Ibu kota negaranya Di Bandar Sri Begawan Ini Dolar Brunei Luar biasa Mata uangnya Dolar Brunei Karena kan Mata uang dunia Acuannya Dolar Masih Dolar Jadi kalau Kita Bagaimana-mana Bisa dipakai Untuk Transaksi Uang Dolar Lanjut Negara Kamboja Ini raja Juga Perdana menteri Jadi yang perlu Dipahami Biasanya Kalau raja Itu pasti Pasangannya Punya Perdana menteri Kalau raja Itu ya Raja Pasti Punya Perdana menteri Dulu Sebelum Indonesia Merdeka Sudah ditawari Jepang Yang jadi raja Siapa itu Tapi Nolak Biasanya Negara-negara Yang tidak Merdeka Sendiri Maksudnya Dimerdekakan Oleh penjajahnya Itu pasti Ada Perdana menterinya Singapura Dan Malaysia Itu kan Dimerdekakan Bukan Bukan Atas Perlawanan Perjuangan Ini Kamboja Penjajahnya Sama Yang Menjajah Indonesia Inggris Kemudian Matawangnya Real Lanjut Laos Ini punya presiden Punya perdana menteri Juga Jadi sama Dengan Singapura Dia presiden Tetapi juga Punya Kebayangkan Punya perdana menteri Di Asia Tenggara Kayaknya Yang Yang presiden Dan tidak Punya perdana menteri Hanya tiga negara Nah ini Indonesia Filipina Myanmar Indonesia dulu Sempat punya Perdana menteri Tapi sudah tidak Sudah tidak Dulu Indonesia Pernah menggunakan Sistem parlemen Sekarang kan Mengan Presiden Untuk Myanmar Ini sama Terakhir kali Perdana menteri Siapa Tadi Indonesia Tadi Kalau tidak salah Kemudian diganti Ganti lagi Waktu masih Republik Indonesia Serikat Mata uangnya Mata uangnya Kiat Bukan kuat Tapi kiat Kuat Terakhir Vietnam Ini presiden Juga punya Perdana menteri Sama dengan Singapura Kemudian Juga perdana menteri Kemudian Bahasa Vietnam Mata uangnya Dong Betanya di Hanoi Itu profil Sepuluh negara Beserta Kepala negara Dan kepala Pemerintahnya Jadi kalau Dirangkumkan Dirangkumkan tadi Di Asia Tenggara Itu ada yang Menganut Sistem presidensial Ada yang Menganut Parlemen Parlemental Bedanya apa Bedanya Yang pertama Kepala negaranya Kalau yang presidensial Itu kepala negaranya Seorang presiden Jelas Dipilih langsung Oleh rakyat Nah kalau Sistem parlemen Kepala negaranya Boleh Raja Boleh Sultan Yang memilih Adalah Menteri-menteri Kemudian Kepala pemerintahnya Ini presiden Kalau yang Tadi Perdana menteri Nah ini Masa jabatannya Masa jabatan Kepala pemerintahan Kalau yang Menggunakan sistem Seperti Indonesia Yang pemilihan Langsung Itu ada Waktunya Hanya lima tahun Sedangkan Kalau yang Parlemen Rakyat Tidak bisa Memilih Maka Dia Tidak ditentukan Jangka waktu Atau sumur hidup Misalkan Sampai dia mundur Atau sampai dia Ada Mosi Tidak percaya Dari rakyat Rakyat Membuat Pernyataan Tidak percaya Dengan perdana menteri Diberikan ke menteri-menteri Nanti menteri-menteri Yang akan mengganti Perdana menteri Gitu Itu pembedanya Oke Jadi Kalau presidenya Sudah turun gitu Dikantiin sama Atau digantiin sama yang lain Kalau seperti di Indonesia Yang menganut sistem presiden Itu Kalau presidennya mundur Pemilihan ulang Tapi kalau yang Menganut sistem Parlemen Itu digantikan oleh Bisa oleh keturunannya Atau yang ditunjuk oleh Para menteri-menteri Jadi itu Jadi intinya Menteri itu Kalau di sana Terpisah dengan presiden Jadi menteri itu Lembaga sendiri Punya perdana menteri Presiden sendiri Kalau di Indonesia kan Menteri itu bertanggung jawab Kepada presiden Itu ya Bisa dipahami Semoga tidak Bingung ya Nanti yang kayak Ibu kota itu Nanti masuk gak us? Di try in Dimasuk Kan tadi Usat fokusnya ke tiga hal Kepala negara Kemudian Mata uang Sama ibu kota Oke coba kita lihat Latihan soalnya Latihan soalnya Latihan soalnya kita bahas Biar ada gambaran Bentuk soalnya Gak ada kursus Kayak IPA itu Enggak Ini kita ke latihan soal dulu Coba Biar ada gambaran Contoh soal Try in Di halaman 89 Jadi nanti Tidak usah dikirimkan Di kelas dojo Coba Ayo berlatih Yang mana Ini Halaman 89 Udah Tak kerjain Tapi nomor 5 Gak ada jawabannya Nomor 5 Gak ada jawabannya Gak ada Kita Cari bareng-bareng Baik Nomor Satu Nomor 1 Nomor 1 Yang mau menjawab Silahkan Tunjuk Resen Tunjuk Resen Ya Mbak Ayunda Nomor 1 Mbak Ayunda Dibaca soalnya Ya dibaca soalnya Brunei Diasala Merupakan salah satu Negara ASEAN Yang dekat dengan Indonesia Negara ini memiliki Sistem permintaan Yang berbentuk Kesultanan Islam Dengan kepala negara Seorang Sultan Ya kepala negaranya Seorang Sultan Oke Jadi menjawab soalnya Gitu ya Kepala negaranya Seorang Sultan Terima kasih Mbak Ayunda Terima kasih Mbak Ayunda Pajak Islam sebetulnya Sultan Nomor 2 Mas Harel Ya ush Perhatikan negara berikut A. Singapura B. Indonesia C. Thailand D. Myanmar E. Kamboja Negara di atas yang memiliki kepala negara seorang presiden adalah B Mbak Ayunda B. B. A. Singapura Keempatnya B. A. Singapura Kemudian Indonesia Sama Myanmar Myanmar Oke Thailand tadi raja ya Kemudian Kamboja juga raja Oke siap Terima kasih Mas Harel Nomor 3 Mbak Alice Yang dimiliki Negara yang ditunjukkan Gambar bendera Pendera mana itu Singapura ya Mohon maaf itu Gambarnya hitam putih ya Jadi tidak jelas Tapi kan ada bulan dan bintang-bintangnya Besok gambar bendera Juga mungkin muncul satu atau dua soal ya Gambar bendera Insya Allah kalau gambar bendera kan mudah Gambar bendera Oke kepala negaranya seorang Presiden Terima kasih Mbak Liz Nomor 4 Nomor 4 Ada yang siap menjawab Nomor 4 Selain Mas Harel Kita berikan kesempatan Siapa Resen Aku Mas Kiki Silahkan Mas Kiki Nomor 4 Bentar aku baca dulu Dibaca langsung gak apa-apa Laos Vietnam dan Aos Vietnam dan Thailand Thailand Ada yang memiliki jawaban lain Tidak Kepala pemerintahnya seorang perdana menteri Oke jawabannya benar ya Oke nomor 4 Ada yang masih bingung Memiliki kepala pemerintahan seorang perdana menteri Ada Laos, Vietnam dan Thailand Kalau yang C Kamboja, Brunei dan Singapura Itu punya tidak Singapura Singapura Presiden Kepala pemerintahan loh Singapura itu Singapura itu perdana menteri Dia juga punya perdana menteri ya Singapura Singapura punya perdana menteri Brunei Darussalam punya perdana menteri tidak tadi Tidak Tidak Jadi dia Dua-duanya Sultan Dua-duanya Sultan ya Baik kepala negara atau kepala pemerintahan Oke berarti salah Nomor 5 tidak ada jawabannya ya Oh itu karena pertanyaannya kurang tepat Seharusnya nomor 5 pertanyaannya Pasangan antara negara Dengan kepala negaranya Kepala Bukan bahasa ya Kepala Kalau salah Ada jawabannya tidak Kalau diganti pertanyaannya Pasangan antara negara dengan kepala negaranya Yang Thailand itu soalnya raja Oh raja Yang Thailand kepala negaranya raja Aku menjawabnya D Thailandnya tak ganti pemerintahannya Berarti dijawab sendiri huruf E Yang benar nomor berapa coba Yang benar nomor 4 Filipina presiden Kepala negaranya Kalau Kamboja kepala negaranya Presiden ustad Presiden berarti salah Laos bukan Sultan Yang Sultan itu hanya Brunei Brunei Soalnya nanti seperti itu Nanti ustad buat latihan soalnya Latihan soalnya enak di kertas Atau enak di kuisis 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 Kertas 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 Matematika latihan soalnya Jangan di kuisis Ustaz soalnya Matematika kan perlu ngitung Kalau di kuisis nanti kan Itu Waktunya cuma terbatas Waktunya kurang berarti ya Iya Waktunya cuma terbatas Kalau di kuisis Dibuat 5 menit Bisa enggak Satu soal Lama Oke berarti itu untuk Contoh soalnya yang IPS Sudah tidak penasaran ya Untuk yang materi keempat ini Kalau satu soal Enggak ada batasnya Bisa enggak Waduh Nanti Selamanya ada Kalau satu soal Enggak ada batasnya Pakainya Google Form Itu enggak ada batasnya Kalau pakai Google Form Oke berarti untuk Yang di kelas dojonya Cukup yang Ayo mencobanya Yang di kelas dojonya Yang halaman 89 Yang ada diagram file Di atas itu ya Caranya sama dengan Yang sebelumnya Halaman berapa Halaman 89 Yang Ayo mencoba Nah itu nanti Yang dikirimkan Di kelas dojonya Insya Allah itu Kalau dikerjakan Tidak sampai 10 menit Selesai Ya Yang sudah dikerjakan Yang sudah dikerjakan Tinggal di foto Siap Ya gitu ya Bikin protokolionya Jangan agak lama ya Oke siap Langsung Mohon maaf Oke Oke itu untuk IPS Di hari ini Berarti Submateri Selatu Terkaitan dengan ASEAN Selesai Nanti bertemu lagi Dengan ASEAN itu Di tema 4 Tema 4 Oke Ada pertanyaan dulu Berkaitan dengan ASEAN Selamat menikmati Selamat menikmati